Presiden Jokowi Dodo terlihat tak memakai masker saat meninjau pasar tanah Abang Jakarta Pusat pada Senin 2 Januari pagi. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi memberikan imbauan agar tetap memakai masker di keramaian meski aturan PPKM telah dicabut. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Presiden Jokowi kemungkinan merasa sehat dan aman untuk membuka masker. Menkes Budi mengatakan pemakaian masker di tempat umum saat ini dikembalikan kepada masing-masing individu. Ditambahkan oleh Budi, dirinya tak mengetahui persis terkait kondisi pasar tanah Abang saat dikunjungi oleh Jokowi dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Hal ini lantaran dirinya tak ikut dalam kunjungan tersebut. Menurut Budi, apabila memang ada kerumunan dan dirasa tidak aman, maka tetap memakai masker. Sebagai informasi, Presiden Jokowi pada Jumat 30 Desember 2022 lalu mengumumkan pencabutan aturan PPKM. Hal ini mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang mulai membaik. Meski begitu, Presiden Jokowi tetap mengimbau masyarakat agar tetap memakai masker saat berada di keramaian atau ruangan tertutup. Diketahui Presiden Jokowi, belakangan ini sudah mulai tak memakai masker saat melakukan kunjungan kerja. Seperti saat kunjungan ke pasar Cigombong Bogor, kemudian peresmian pengembangan stasiun Manggarai, hingga pelantikan Panglima TNI Laksamana Yudomar Gono di Istana Negara yang semuanya dilakukan pada bulan Desember 2022. Saat meninjau pasar tanah Abang, Jokowi juga tampak berinteraksi dengan para pedagang. Keluar daerah, sebulan bisa sampai berapa? Kalau boleh tanya, kalau boleh tanya, saya tahu saya. Alhamdulillah, sih. Alhamdulillah, pas perutu baru kemarin juga ngasih, kan? Alhamdulillah, apa jualannya? Bisa berapa uci sebulan? Bisa berapa? Bisa berapa? Berapa cream? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.